Halo sahabat ruang novel, kembali lagi ruang novel akan melanjutkan cerita Dong Hua berjudul Tron Afsol. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 406 Kebangkitan Sebagai Yang Dipilih Dewa, Sabit Reaper Sisimu sudah pergi. Sekarang lepaskan Yuye. Ahbao berdiri kurang dari 10 meter dari Long Haon dengan dingin, memelototi cair dan dia. Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang singkat, Long Haon sampai pada keputusan. Melihat cair yang masih berdiri seperti patung, kehangatan yang aneh memenuhi matanya. Berdiri di sampingnya, Yuye melihat ini dengan sangat jelas. Dia kehabisan kata-kata saat melihat ekspresi Long Haon. Mata hangat itu dipenuhi dengan tekat, dengan keengganan yang tak ada habisnya, dan keteguhan yang tak terlukiskan. Tepat pada saat ini, bibir Long Haon sedikit mengerucut, dan dia membisikkan beberapa kata di telinga Yuye. Karena pembantaian sebelumnya, cair memasuki kondisi tercerahkan. Dalam keadaan ini, dia bisa melukaimu dengan sangat mudah. Dia tidak bisa disentuh, atau hidupmu akan dalam bahaya, jadi aku akan memindahkanmu ke tempat tertentu. Ingatlah bahwa Anda tidak dapat bergerak di tempat ini, dan harus berdiri diam dan menunggu. Setelah itu, kamu bisa berdoa agar cair dan aku selamat. Mengatakan ini, Long Hoa Chen perlahan mengangkat tangannya, meletakkannya di bahu Yuye. Apa yang sedang kamu lakukan? Ahbau berteriak dengan marah. Tidak memberinya pandangan sedikitpun, Long Haon melepaskan cahaya keemasan samar dari dadanya, dan dengan kilatan cahaya keemasan, Yuye menghilang saat berikutnya. Melihat Yuye menghilang, penghilang pemburu iblis itu bergegas maju tetapi dihentikan dengan teriakan Ahbau. Penampilannya yang sedingin es tampaknya menembus tubuh Long Haon seperti pisau tajam. Dimana kamu mengirim Yuye? Dari teleportasi Yuye, Long Haon segera menjadi sangat lemah. Sambil gemetar, dia hampir jatuh ke tanah. Tapi saat ini, Ahbau juga menyadari ada sesuatu yang salah, karena bahkan setelah Yuye menghilang, cair yang menangkapnya sebelumnya masih tidak bergerak sedikitpun. Dengan susah payah, Long Haon berbalik dan menghadap Ahbau. Saya pikir Anda bisa memahaminya sekarang. Karena serangan sebelumnya, rekanku mengalami beberapa efek samping dan saat ini tidak dapat bergerak. Jadi kau melewatkan kesempatan terbaikmu untuk membunuh kami. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Anda harus menyadari bahwa Putri Yuye dikirim melalui teleportasi spasial. Saya mengirimnya ke ruang lain, yang kecuali saya, tidak ada yang bisa mengaksesnya. Jadi, jika saya mati, Anda tidak akan melihat tunangan Anda lagi. Membuat keputusan seperti itu tidak diragukan lagi sangat menantang bagi Long Haon. Cair tiba-tiba memasuki keadaan kebangkitan sebagai dewa pilihan telah secara efektif membuat rencana awalnya untuk melarikan diri menjadi batal, dan yang bisa dia lakukan sekarang adalah membiarkan rekan-rekannya melarikan diri terlebih dahulu. Tapi dia tidak bisa meninggalkan dirinya sendiri. Jika dia pergi, apa yang akan terjadi dengan Cair? Semua orang bisa pergi, tetapi satu-satunya pengecualian adalah dia. Dia harus tetap dekat dengan Cair untuk melindunginya. Tanpa memperhatikan hidupnya sendiri, dia akan tetap di sisinya. Sebelum dimulainya pertempuran yang menentukan antara Ahbao dan dia, Long Haon menggunakan matanya untuk bertanya pada Cair tentang apa yang harus dilakukan. Selama pertemuan terakhir mereka dengan Yuye, ketika mereka meringankan pembatasan ditempatkan pada dirinya, Yuye telah memberitahu mereka tentang pertunangannya dengan Ahbao, dan sebelum pertempuran yang menentukan, Long Haon telah memberitahu Cair untuk menghubungi Yuye. Pada puncak pertempuran Long Haon dengan Ahbao, Cair menggunakan pembatasan yang ditempatkan pada tubuh Yuye untuk berkomunikasi dengannya dari jauh, dan Yuye memberinya jawaban sederhana untuk menangkapnya. Dalam sekejap setelah bentrokan terakhir antara Long Haon dan Ahbao, Cair, setelah memasuki keadaan tak terlihat, memiliki dua pilihan di disposisinya, yang baik untuk menyergap Ahbao atau untuk merebut Yuye. Pada akhirnya, Cair memilih pilihan yang lebih aman. Lagi pula, terakhir kali ketika mereka menyerang Ahbao, dia menggunakan beberapa cara yang tak terbendung untuk melarikan diri. Jika ini diulangi, mereka pasti akan dimusnahkan oleh penghilang pemburu iblis yang tersisa. Oleh karena itu, merebut Yuye adalah pilihan yang paling bisa diandalkan. Alasan mengapa Long Haon memindahkan Yuye hanya untuk menjamin keselamatannya. Dengan Cair dalam keadaan kebangkitannya, siapapun yang mengganggunya, Yuye mungkin akan terbunuh karena niat membunuh yang tidak stabil yang dipancarkan oleh Cair. Dan jika Cair menyelesaikan kebangkitannya, Long Haon juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam kedua kasus, hidup Yuye juga akan dipertaruhkan. Setelah bekerja sama beberapa kali, Long Haon telah mendapatkan kepercayaan pada Yuye. Bantuan yang dia berikan padanya memang tidak dapat diabaikan, dan dia jelas tidak bisa secara membabi buta melihatnya mati. Karena itu, dia memilih untuk memindahkan Yuye ke Menara Keabadian. Setelah waktu mereka menghabiskan pelatihan di lantai dua Menara Keabadian, Long Haon mampu memutuskan tujuan dari setiap teleportasi dengan Melodi Abadi. Tanpa ragu, dia mengirim Yuye ke lantai pertama Menara Keabadian. Tunggu di sini bersamaku. Setelah reaksi rekan saya surut, saya secara alami akan memberikan Putri Yuye kembali kepada Anda. Tentu saja, ini jika kita bisa pergi dengan damai dari sini. Saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat lemah. Niat tinju mengerikan Ah Bao menyebabkan kekacauan di tubuhnya, dan rongga spiritualnya yang melemah hampir hancur oleh niat tinju itu, jadi dia sudah tidak bisa terus bertarung. Ah Bao tampak sangat marah. Dia jelas tidak mengharapkan hasil ini. Melihat Yuye diteleportasi oleh Long Haon seperti ada bagian dari hatinya yang diambil. Dia memang tidak berani bergerak gegabah. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa Yuye. Bahkan saat dikelilingi oleh begitu banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar, Long Haon benar-benar menutup matanya, melepas helmnya, dan memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya. Ini adalah pil penyembuhan yang dibuat oleh Lin Xin. Ah Bao menghargai Yuye sejauh membiarkan mereka pergi, tapi bahayanya belum teratasi. Long Haon mengerti dengan jelas bahwa selama kebangkitan cair, mereka akan menghadapi cobaan besar. Dia tidak tahu apakah mereka akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup, tapi tidak peduli apa, dia tidak akan meninggalkan cair dan melarikan diri sendiri. Siapa yang mengira situasinya akan berubah seperti ini? Penghilang pemburu iblis semua melihat ke arah Ah Bao. Selama Ah Bao memberi perintah, mereka akan segera melancarkan serangan habis-habisan. Ah Bao mengepalkan tinjunya yang gemetar, ini adalah kesempatan bagus yang sangat langka. Jika mereka melewatkan yang satu ini, mungkin mereka tidak akan pernah bisa memaksa Long Haon ke dalam kesulitan seperti itu lagi. Suatu hari, aku akan menghancurkanmu. Suara Ah Bao penuh dendam, tetapi pada akhirnya dia tidak memberi perintah untuk menyerang. Sama seperti Long Haon, dia duduk dan menutup matanya untuk pulih. Tidak peduli apakah itu penghilang pemburu iblis atau Long Haon, tak satu pun dari mereka tahu bahwa pada jarak seribu meter dari mereka, sepasang mata mengawasi mereka diam-diam. Mereka milik seseorang yang seluruhnya tertutup jubah perang abu-abu dan diam-diam mengawasi mereka. Ekspresinya terus berubah, seolah-olah dia bisa mendengar semua yang terjadi di sana. Orang ini dengan tangan kosong, dan tidak membawa senjata apapun padanya. Ketika Long Haon duduk damai dan pulih, dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan beberapa keheranan dan kekaguman, rasa sakit yang luar biasa, dan banyak perasaan kompleks lainnya. Sedikit melangkah ke depan, pria berpakaian abu-abu itu tidak mengeluarkan suara apapun, tapi dia terhenti di saat berikutnya. Tidak maju lebih jauh, kakinya terhenti dan dia menyipitkan matanya, memancarkan kilatan niat membunuh. Itu menghasilkan suara cici yang terkonsentrasi dalam jarak 3 meter di sekelilingnya, dan aura dingin yang tak terukur terbawa dalam auranya. Rasa dingin ini tampaknya terjalin dengan niat membunuhnya yang kental. Bagi sebagian besar orang, memasuki kondisi kultivasi membutuhkan lingkungan yang benar-benar tenang. Jika terjadi gangguan tunggal, maka keadaan ini sangat mungkin terganggu yang dapat mengakibatkan bahaya bagi yang bersangkutan. untuk tidak mengatakan apa-apa tentang lingkungan yang menekan seperti dikelilingi oleh musuh di sekitar. Namun, Long Haon duduk di sana bersilah, begitu saja, memasuki keadaan itu di bawah pengawasan penuh perhatian dari semua pembangkit tenaga iblis. Fungsi pemulihan diri yang hebat dari mitril foundation armor dan dorongan yang diberikannya kepada penggunanya dapat dilihat dengan jelas saat ini. Semua retakan pada armor itu secara bertahap diperbaiki, dan warna emas samar terpancar. Seolah-olah dengan setiap napas Long Haon ini, cahaya keemasan di tubuhnya memperoleh intensitas. Satu jejak gas hitam demi satu dikeluarkan dari tubuhnya, semua berasal dari niat tinju Ahbao yang memaksa masuk ke tubuhnya. Kondisi Ahbao mirip dengannya, satu-satunya perbedaan adalah bahwa apa yang dia usir adalah niat pedang yang ditinggalkan oleh Long Haon. Meskipun energi spiritual eksternal Long Haon tidak sebesar Ahbao, energi spiritual internalnya jauh lebih murni, dan dengan demikian, kecepatan pemulihannya tidak sedikit lebih lambat dari Ahbao. Selain itu, dia juga memiliki pil yang dibuat oleh Lin Sin. Namun, lukanya jauh lebih parah. Sebelumnya, dia hanya menanggungnya dengan tekat belaka, tetapi semua bagian tubuhnya terluka pada tingkat yang berbeda, saluran energinya dalam kekacauan, dan energi spiritualnya hampir habis. Bahkan inti dari rongga spiritualnya mengalami kerusakan. Kerusakan berat seperti itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Tanpa bahaya di sekitarnya, setelah mengalami kerusakan serius seperti itu, Long Haon akan menjadi tidak sadarkan diri sejak lama. Tapi bagaimana dia sekarang bisa menjaga dirinya agar tidak jatuh pingsan? Itu hanya karena tekat kuat yang menopang tubuhnya. Tetapi di bawah dukungannya, Long Haon menemukan keheranannya bahwa di perut bagian bawahnya dan di tempat di antara alisnya muncul kilatan emas aneh yang baru. Saat dia menyerap esensi cahaya eksternal untuk mengisi kembali tubuhnya, dua kilatan kecil ini tampak mengembang dengan setiap napas yang dia ambil. Meskipun ekspansi mereka lambat, itu masih berbeda mengingat kekuatan mental tangguh Long Haon ini. Apa itu tadi? Rongga spiritual pada keadaan awalnya? Dalam beberapa hari terakhir, energi spiritual internal Long Haon akhirnya melewati 10.000 unit. Semua energi spiritualnya yang terakumulasi meletus dalam pertempuran sebelumnya, tetapi penyebab yang lebih penting untuk perubahan ini adalah tekatnya yang menakjubkan. Jika pada saat itu, dia membiarkan dirinya jatuh pingsan, terobosan ini akan sangat tertunda. Tetapi melalui berdiri tegak secara paksa dan berkultivasi bahkan ketika dikelilingi oleh pembangkit tenaga iblis, potensinya dibangkitkan yang secara langsung membantu membentuk rongga spiritual pada tahap awal. Dan selanjutnya, kedua rongga spiritual ini segera dipasang. Dengan kata lain, selama Long Haon diberi waktu yang cukup untuk berkultivasi, dia akhirnya akan mencapai langkah ketujuh, dan kecepatan kultivasinya di masa depan akan menjadi jauh lebih cepat daripada pembangkit tenaga listrik di langkah ketujuh yang hanya membuka dua rongga spiritual. Banyak demon hunter remover yang berdiri di dekatnya semuanya menatap dengan mata terbuka lebar, tetapi mereka tidak berani bertindak sendiri. Tanpa menerima perintah Ahbao, mereka tidak berani bergerak degabah, dan terlebih lagi, mereka masih merasa takut karena tampilan kekuatan yang besar dari Long Haon dan Chayar. Jika ini terjadi di aliansi kuil dan situasinya terbalik, mungkin pembangkit tenaga listrik dari aliansi kuil tidak akan mampu menahan diri untuk tidak membunuh Ahbao, bahkan dengan hukuman yang berat, karena pentingnya menyingkirkan dari musuh aliansi yang mungkin kuat. Tapi setan jelas berbeda. Mereka sangat mementingkan manfaat dan kekuatan. Dalam pikiran mereka, tidak ada target fokus khusus, hanya kehausan mutlak akan manfaat. Apa gunanya mereka membunuh Long Haon dan Chayar? Hasilnya tidak lebih dari kematian pasti mereka, karena kemarahan putra mahkota iblis bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung dengan mudah. Ini bahkan mungkin melibatkan klan mereka. Jadi, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Dua jam berlalu dalam sekejap mata, Long Haon akhirnya memaksa semua niat tinju keluar dari tubuhnya, dan meskipun tubuhnya masih lemah, niat tinju akhirnya berhenti mendatangkan malapetaka dalam dirinya. Yang terjadi selanjutnya hanyalah proses pemulihan. Dan lebih jauh lagi, dia menemukan bahwa penilaiannya sendiri tidak salah, selama dua jam ini, rongga-rongga spiritual di ruang antara alis dan perutnya telah menyerap sejumlah energi spiritual, dan meskipun sedikit, mereka secara bertahap mulai terbentuk. Setelah menghabiskan lebih banyak waktu berkultivasi, dan setelah rongga spiritual didadanya terisi, persediaan dari energi spiritual yang diperoleh dari kultivasi akan pergi ke dua set rongga spiritual baru ini. Jika dua rongga spiritual ini menyelesaikan inkubasinya, kultivasi, pelanggaran, pertahanan, dan penyimpanan energi spiritualnya di masa depan akan menjadi tiga kali lebih tinggi dari sekarang. Itulah prioritas langkah ke-7 daripada langkah ke-6, belum lagi bahwa pada langkah ke-7, seseorang dapat memanfaatkan sepenuhnya kemampuan amplifikasi kuat yang dikenal sebagai tubuh cemerlang. Tubuh ahbau memancarkan beberapa cahaya hitam keungguan, dan luka-lukanya sembuh lebih cepat daripada longhaon. Demikian pula, dia tampak sangat terkejut bahwa meskipun dia tidak benar-benar mulai menembus kemacetan antara langkah ke-8 dan ke-9, selama dia diberi waktu, dia merasa yakin bahwa setelah waktu yang singkat, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Menjadi penerus garis keturunan Kaisar Dewa Iblis, dia berbeda dari naga iblis biasa. Setelah kelahirannya, ia memiliki kekuatan yang sangat lemah, sama seperti manusia, dan kekuatannya saat ini diperoleh melalui kultivasi yang berkelanjutan. Karena bakatnya yang luar biasa yang jauh melebihi klannya, dia mungkin bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti Kaisar Dewa Iblis. Untuk naga iblis biasa, setelah menembus ke langkah ke-9, pertumbuhan kekuatan mereka akan sangat berkurang, dan kecuali mereka menghadapi keadaan yang sangat kebetulan, mendapatkan dorongan besar dalam kekuatan akan sangat sulit. Beberapa kabar baik akhirnya. Kesuraman yang memenuhi hati Ahbau akhirnya meredah. Selama dia menerobos ke langkah ke-9, posisinya sebagai penerus harus diselesaikan, dan dia kemudian dapat mulai meminjam kekuatan sejati dari pilar Dewa Iblis pertama. Pada saat itu, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial, sampai batas yang cukup besar untuk menghancurkan Long Haon. Ahbau hanya bisa meratap diam-diam. Jika dia selalu bisa memiliki saingan seperti Long Haon untuk menggerakkan dia, pertumbuhan masa depannya mungkin akan benar-benar melampaui ayahnya. Tapi sebagai penguasa ras Iblis, ketika diberi kesempatan, dia masih harus segera membunuh Long Haon untuk menghilangkan ancaman di masa depan. Ketika Ahbau mulai mencapai hambatan ke langkah ke-9, Ahbau tiba-tiba merasakan perubahan besar. Merasakan bahaya besar bagi dirinya sendiri, dia segera menyelesaikan kultifasinya dan tiba-tiba membuka matanya. Long Haon melakukan hal yang sama. Ketika mata keduanya terbuka, sepasang mata berwarna darah dan sepasang mata emas menyala. Mereka bertukar pandang sebelum mengalihkan pandangan mereka ke cair. Seperti yang diharapkan, perubahan muncul di cair. Postur tubuhnya sama seperti sebelumnya. Namun, tubuhnya memancarkan kilau kehitaman dan kulit putihnya berubah menjadi abu-abu kristal, sementara dia berdiri di sana seperti patung. Namun, ekspresi Long Haon dan Ahbau berubah, karena mereka melihat dengan heran bahwa tubuh abu-abu kristalnya memancarkan beberapa niat membunuh fisik. Benar, niat membunuhnya benar-benar berubah menjadi materi. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Ahbau bertanya, tercengang. Tepat pada saat ini, niat membunuh yang meluap tiba-tiba meledak, mengambil bentuk pedang raksasa. Dengan suara robekan yang menusuk telinga, celah kecil muncul di udara, dan celah ini membesar dan mencapai ketinggian dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini adalah niat membunuh yang merobek ruang. Kekuatan besar dan niat membunuh yang menakutkan menyebabkan Demon Hunter Remover langsung mundur, dan bahkan Demon Hunter Remover pada langkah ke-8 tidak terkecuali. Dari celah kecil itu, cahaya abu-abu yang bersinar tiba-tiba jatuh, melayang di atas kepala cair dalam bentuk riak abu-abu. Di dahinya, sabit abu-abu secara bertahap terbentuk, dan sementara itu, di tengah-tengah abu-abu yang memancar, sebuah belati hitam muncul melayang di belakang punggungnya. Petir ungu tiba-tiba ditembakkan dari celah, secara akurat mengarah ke belati. Segera, tubuh cair menggigil hebat, dan belati hitam tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, sementara sinar abu-abu yang intens diserap olehnya. Belati itu melebar dan melengkung, berubah menjadi sabit abu-abu besar yang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Sabit ini benar-benar terlalu besar. Pegangannya saja melebihi 3 meter panjangnya, dan sepertiga dari lebar bilahnya juga lebih dari 2 meter. Kristal abu-abu besar yang membentuk bilah memancarkan cahaya lembut, tampak seperti gelombang beriak, dan sejumlah besar kilau hitam memenuhi sekitarnya. Seperti yang bisa dibayangkan, jika senjata mematikan seperti itu diayunkan di medan perang, hasilnya akan menjadi pertumpahan darah yang mengerikan. Bangun! Ahbau akhirnya menyadari kebenarannya. Apa efek sampingnya? Ini jelas merupakan alasan yang dibuat oleh Long Haon. Mitra wanita yang kuat ini benar-benar mengalami kebangkitan, dan itu adalah kebangkitan yang dipilih dewa. Tepat pada saat ini, Ahbau mengungkapkan keteguhannya sebagai putra mahkota iblis, yang mengutamakan keselamatan semua iblis. Menekan sakit hatinya sendiri, dia berteriak dengan marah, bunuh mereka. Sebagai salah satu dewa tunggal yang dipilih, Long Haon sudah menjadi musuh bebuyutan di masa depan, tetapi jika dewa lain yang dipilih muncul di sisinya sebagai kawan, di masa depan mereka sangat mungkin menjadi eksistensi yang mampu membalikan aturan iblis. Apa sakit hatinya sendiri dibandingkan dengan hidup atau mati rasnya? Dengan pemikiran ini, Ahbau segera memberikan perintah untuk membunuh. Saat Ahbau memberikan perintah ini, Long Haon secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematiannya. Setelah dia pulih selama dua jam, cadangannya hanya diisi ulang menjadi sepertiga, tetapi dia telah mempersiapkan situasi ini selama ini. Hanya saja dia tidak mengharapkan kebangkitan cair terjadi secepat itu, dan sekarang benar-benar berakhir jauh lebih cepat daripada dirinya sendiri saat itu. Ini sebenarnya cukup normal. Proses kebangkitan cair berjalan lebih lancar daripada Long Haon karena hubungannya dengan belati samsara. Dapat dikatakan bahwa fisik cair sebagai putri suci samsara telah sangat dipengaruhi oleh belati samsara, yang memberinya warisan dewa kematian. Long Haon tidak sama, fisiknya sebagai dewa pilihan adalah hasil dari usahanya sendiri, dan seluruh proses kebangkitannya bergantung pada pemahamannya sendiri. Meskipun belati samsara adalah tirani, efek sampingnya juga sangat hebat. Selama kebangkitan cair, itu bertindak sebagai jembatan, dan dalam keadaan ini, kebangkitannya secara alami berjalan jauh lebih cepat. Setelah waktu singkat lebih dari dua jam, pemahamannya selesai, dan warisan dewa kematian diberikan kepadanya. Dua pancaran keluar dari dada Long Haon, satu merah dan satu biru, dengan cepat terbang ke medan perang. Kedua sosok besar ini dengan berani menghalangi jalan Ah Bao, dan aura es yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari sosok biru itu, tiba-tiba membentuk cincin es penolak yang tangguh. Dan cincin es yang menolak itu tidak berlapis-lapis. Ini menggabungkan tiga lapisan yang tumpang tindih, yang kedua di luar yang pertama, dan yang ketiga di luar yang kedua. Tiga cincin es penolak yang konsentris disatukan menjadi satu, menghasilkan kekuatan tumbukan yang sangat kuat. Semua ini terjadi sangat tiba-tiba. Yang paling cepat bereaksi adalah Ah Bao dan Long Haon, tapi keduanya masih terluka parah. Cedera Ah Bao lebih ringan dari Long Haon dan pemulihannya juga sedikit lebih baik, tetapi hanya setengah dari kekuatannya yang pulih. Pada saat ini, ketangguhan cincin es yang menolak tiba-tiba muncul. Segera menjebak Ah Bao di dalam dengan paksa memukul mundur semua pembangkit tenaga iblis di sekitarnya beberapa meter. Tepat pada saat ini, kilatan ungu intens meledak dari dahi Long Haon dan sosok besar muncul dengan berani di depannya. Makhluk besar itu panjangnya lebih dari 10 meter. Mengangkat keempat kepalanya, delapan mata pada mereka dipenuhi dengan cahaya ungu, memancarkan kemuliaan. Dua dari tatapan ungu mereka secara bersamaan mendarat di Long Haon dan Cair, sementara dua lainnya mendarat di angka merah dan biru. Segera, pemandangan yang mengerikan terjadi, dan energi tirani yang luar biasa bengkok secara besar-besaran keluar dari sosok besar ini, yang mencakup radius 100 meter. Jeritan keluar dari mulut setiap iblis, termasuk bahkan putra mahkota Ahbau. Itu berasal dari rasa sakit saat merasakan tubuh mereka terkoyak, karena kekuatan magis di dalamnya sedang melakukan pemberontakan total, dengan esensi unsur yang mengelilingi mereka berflukuasi secara gila-gilaan. Setan dari langkah ke-delapan masih lebih baik, tetapi hanya dengan mempercepat energi spiritual mereka untuk melindungi mereka, mereka dapat menyelamatkan diri. Setan-setan dari langkah ke-7 itu agak lebih lemah, dan daging mereka terkoyak. Meskipun mereka tidak terbunuh secara langsung oleh belitan melengkung dari esensi of disorder, mereka masih mengalami kerusakan besar. Chapter 408 Kebangkitan Sebagai Yang Dipilih Dewa, Sabit Rehaper, 3 Hau Yui Memasuki Tempat Kejadian Adik laki-laki dan pendamping Long Haon yang baik akhirnya muncul di medan perang. Mengapa Long Haon tidak meminta Hau Yui membantunya saat menghadapi Ahbau sebelumnya? Alasannya adalah untuk membiarkan Hau Yui mengumpulkan kekuatan dan bersiap. Mungkin perpaduannya dengan Hau Yui akan melukai Ahbau lebih jauh, tapi Long Haon tahu dengan sangat jelas bahwa dia masih tidak akan bisa membunuh Ahbau. Karena hal-hal seperti ini, mengapa tidak menyembunyikan kekuatan Hau Yui sebagai cadangan? Dengan mempertimbangkan semua keadaan, dapat dikatakan bahwa selama Hau Yui masih ada, dia akan memiliki metode untuk memastikan pelariannya yang aman dari medan perang. Esensi of disorder sekali lagi muncul di medan perang, tapi itu tidak sama seperti sebelumnya. Hau Yui saat ini tidak hanya berkepala tiga lagi, tetapi menjadi binatang berkepala empat dengan tambahan little blue. Oleh karena itu, three elemental essence of disorder sekarang menjadi quadro elemental. Tapi perubahan ini tidak sesederhana penambahan satu kepala. Peningkatan kekuatan membuat kekacauan multi elemen yang kuat menjadi mantra dari langkah ketujuh. Hau Yui telah mempersiapkan sihirnya jauh sebelumnya, hanya menunggu Long Haon untuk memanggilnya ke sisinya. Jadi, begitu dia muncul, dia langsung menyerang dengan mantra-nya. Karena penghilang pemburu iblis sangat dekat, begitu mantra ini dikerahkan, semua penghilang pemburu iblis terpengaruh. Jika Long Haon memiliki cukup banyak orang dengan dia sekarang, ini akan menjadi kesempatan besar untuk menghapus sejumlah besar musuh. Sayangnya, Long Haon sekarang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Memberikan pandangan prihatin kepada cair, dia melihat bahwa cair masih dalam tahap terakhir kebangkitannya, dan cahaya abu-abu yang intens itu sedikit demi sedikit menyatu dengannya. Saat sabit abu-abu besar di belakangnya terbentuk, dia menggenggamnya dengan tangan kanannya. Rambut ungu cair secara bertahap memperoleh warna abu-abu seperti kristal, mendapatkan kilauan yang tampak sangat aneh. Cadangan Long Haon sudah kembali ke sepertiga, yang cukup baginya untuk mengaktifkan melodi abadi dan berteleportasi dengan cair, tapi kebangkitan cair belum selesai. Jika dia memilih waktu ini untuk menteleportasi cair juga, siapa yang tahu apa konsekuensinya. Bahkan jika itu hanya luka kecil, dia tidak ingin itu muncul di cair. Jadi, setelah Hau Yui merilis S&C of Disorder, Long Haon tidak melaksanakan rencana awalnya untuk segera teleport dirinya dan cair, tapi mengepalkan pedang ganda dan tinggal di sisi cair untuk melindunginya. Hau Yui tidak segera memasuki kondisi lemah setelahnya seperti terakhir kali. Mengangkat keempat kepalanya ke atas, dia tiba-tiba berbalik dan menyapu ekor panjangnya yang kuat. Di bawah pengaruh mencekik S&C of Disorder, bahkan pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-8 berada dalam kondisi yang sangat lemah, dan ketika disapu oleh ekor besar Hau Yui, 7 atau 8 iblis langsung dikirim terbang. Bagaimana pengawal suci ke-12 dan ke-11 membiarkan kesempatan yang begitu bagus lolos? Sosok merah itu sudah bergegas ke depan, dan dengan kedipan merah, bilah tulangnya yang besar melambai dengan bebas. Dua iblis di bawah pengaruh S&C of Disorder dipotong menjadi dua, dan sosok biru itu melambaikan tongkatnya untuk memanggil empat kristal seukuran kepalan tangan yang menghadap ke semua arah mata angin. Setelah mencapai iblis, mereka meledak dengan keras dan meniup sejumlah besar iblis. Pengawal suci ke-12 dan ke-11 dipelihara dalam melodi abadi Long Haon, jadi kultivasi mereka meningkat seiring dengan Long Haon. Pengawal suci ke-11 awalnya adalah penyihir es dari langkah ke-7, tetapi pengawal suci ke-12 menerobos ke langkah ke-7 bersama dengan Long Haon. Oleh karena itu, keduanya memiliki kekuatan yang mencapai langkah ke-7 tepat ketika mereka muncul. Mereka tidak dilengkapi dengan peralatan yang tangguh, tetapi memiliki keterampilan bertarung dari zaman kuno. Kedua pengawal suci yang agung bergegas keluar secara bersamaan, segera memukul mundur iblis di bawah keadaan Essence of Disorder. Namun, kelompok Long Haon ini setelah semua dikelilingi oleh 6 regu The Mount Hunter Remover. Termasuk Ahbao, total 6 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 ada di sana. Dengan memiliki langkah yang lebih tinggi, efek yang mereka derita dari Essence of Disorder relatif lebih kecil. Setelah beberapa saat menjadi hingar-bingar, 6 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 ini akhirnya menunjukkan inisiatif untuk melakukan serangan balik. Ahbao diblokir oleh pengawal suci ke-11. Pedang tulang api menari dengan bebas, dan mencari celah di pertahanan Ahbao. Namun, pengawal suci ke-11 bukanlah Long Haon, dan meskipun dia memiliki teknik yang hebat, dan bisa menggunakan asura strike sampai batasnya, dia masih tidak memiliki niat pedang yang kuat atau energi spiritual elemen ringan dari sebelumnya. Ahbao bahkan tidak menghindari serangan pengawal suci ke-11, dan membiarkan bila tulangnya menyerang tubuhnya, menyerang balik dengan pukulannya yang mengerikan. Meskipun pengawal suci ke-11 menghindari serangan ini, dia tidak punya cara untuk mencegah Ahbao menyerang Long Haon. Bang! Dua pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-8 mengirim pengawal suci ke-11 terbang dengan kerja sama mereka. Bahkan memiliki ketangkasan yang lebih besar akan sia-sia di depan penindasan absolut dari perbedaan energi spiritual. Tepat pada saat ini, hanya Haoyue yang tersisa untuk melindungi Long Haon dan Cair. Haoyue tidak terus menggunakan sihir selain mempertahankan SNC of Disorder untuk melemahkan semua iblis, sehingga hanya bisa menggunakan kekuatan kasarnya. Tapi untuk pertama kalinya, Haoyue benar-benar mengungkapkan tingkat kekuatan fisiknya saat ini. Yang pertama dia hadapi adalah Ahbao, mengangkat bagian atas tubuhnya untuk mengarahkan cakar padanya. Dengan raungan, tubuh Ahbao berkedip, memperlihatkan bentuk naga iblis sejati miliknya dengan kasar membidik langsung ke serangan Haoyue. Dengan bentrokan keras, tubuh besar Haoyue bergetar, dan di bawah pemboman Ahbao, dia didorong ke samping. Tetapi bahkan di bawah penggunaan bentuk naga iblis sejati, Ahbao masih terhuyung-huyung dari serangan cakar itu. Tidak hanya itu, tetapi Haoyue juga memiliki waktu untuk menyapu ekornya yang besar dan membenturkan keempat kepalanya yang besar keempat arah. dengan paksa menghentikan serangan empat pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8. Meskipun mereka dilemahkan oleh S&C of Disorder, ini masih pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-8. Namun menghadapi Haoyue yang kuat, mereka sebenarnya tidak dapat sepenuhnya menembus pertahanannya. Namun, Haoyue masih tidak dapat mempertahankan semua sisi pada saat yang sama, dan dari satu sisi, pembangkit tenaga listrik iblis dari langkah ke-8 tiba di depan Long Haon. Arya of the Goddess of Light menyambut pedang merah Vien dari langkah ke-8. Dengan suara mendengung yang menusuk telinga, Long Haon terguncang tetapi tidak mundur sedikitpun, dan niat pedangnya yang padat meninggalkan jejak yang dalam di dada musuhnya. Kesebelas dan pengawal suci ke-12 sudah kembali ke sisi Long Haon, melindungi kedua sayapnya sambil menampilkan kekuatan tempur mereka sepenuhnya. Namun, juga pada saat ini, S&C of Disorder Haoyue mulai kehilangan efek dan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 mulai pulih dari S&C of Disorder, juga meluncurkan serangan mereka dari semua sisi. Melintasi dua pedangnya, Long Haon berada di bawah pengaruh pil spiritual meledak dan pil haus darah yang dia minum sebelumnya. Dia pergi sejauh mungkin untuk mengumpulkan setiap kekuatannya. Namun, dia pada akhirnya masih manusia dan bukan dewa, dan ketika dikepung oleh begitu banyak kekuatan iblis, Haoyue, Long Haon, dan dua pengawal suci semuanya mulai menunjukkan beberapa luka. Namun, Long Haon masih tidak mau menyerah. Dia jelas tahu bahwa selama dia bertahan untuk beberapa waktu lagi, kebangkitan cair akan selesai. Sampai saat ini tiba, dia tidak bisa membawa cair kembali melalui teleportasi. Bang, Bang, Bang Haoyue dan Ahbao bertarung dengan kekuatan penuh mereka, dan Ahbao sebenarnya tidak memiliki banyak keuntungan. Empat kepala besar Haoyue seperti empat domba jantan besar yang menyerang musuh tanpa henti. Dan tonjolan di salah satu kepalanya mengeluarkan warna merah samar dan sepertinya pecah kapan saja. Pertempuran semakin putus asa, dan Long Haon menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengerahkan Asura Strike dalam kombinasi dengan niat pedang dari Arya of the Goddess of Light, yang akhirnya mengirim Vien dari langkah ke-8 terbang. Tapi iblis dari langkah ke-7 memanfaatkan situasi untuk menyerang saat itu juga, mengarahkan pedang hitam ke pinggangnya. Sosok berapi-api dengan berani muncul di sisi Long Haon, secara paksa menggunakan tubuhnya untuk memblokir pedang itu. Tulang rusuknya langsung jatuh, tapi pengawal suci ke-12 ini masih menegakkan posturnya dan dengan gagah berani menggunakan tulangnya yang hancur untuk menghentikan paksa pedang panjang lawan. Menyerangnya dengan kilatan merah, dia dengan paksa mengirim iblis dari langkah ke-7 itu terbang. Situasi serupa muncul di sisi lain. Mantra dari pengawal suci ke-11 akhirnya runtuh di depan begitu banyak musuh yang kuat, dan dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir proyektil bulat hitam keungguan yang ditujukan ke Long Haon. Salah satu lengannya robek dari bahunya saat meledak. Cedera di tubuh Hauyui bahkan lebih serius karena dia menghadapi 5 iblis dari langkah ke-8 sendirian. Namun kekuatan totalnya hanya pada langkah ke-7 dan tidak lebih. Bahkan dengan kekuatan fisik yang lebih besar, dia pada akhirnya hanya berada di langkah ke-7. Satu luka demi luka muncul di tubuhnya saat tangisan sedihnya terdengar. Tetapi luka-luka ini sembuh dengan kecepatan yang menakjubkan di bawah tatapan terkejut para iblis. Serangan Hauyui masih sama paniknya seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah matanya berangsur-angsur menjadi gelap dan cahaya ungu di tubuhnya menjadi semakin intens. Bang Pengawal suci ke-12 merah akhirnya berubah menjadi fragment oleh serangan Vien dari langkah ke-8 itu. Berubah menjadi cahaya merah, ia terbang kembali ke melodi abadi Long Haon, dan pengawal suci ke-11 di sisi lain hanya bisa bertahan 1 detik lebih lama. Sosok biru itu juga hancur berkeping-keping, juga kembali ke eternal melodi. Selama tuan mereka tidak mati, dengan waktu yang cukup, mereka akan pulih. Setelah kehilangan dua pelindungnya, Long Haon harus menghadapi pengepungan pembangkit tenaga iblis secara langsung. Saat ini, dia sudah kelelahan secara fisik dan emosional. Namun, di belakangnya, cair masih menyerap bagian terakhir dari kilau abu-abu dari udara dan belum menyelesaikan kebangkitannya. Mengepalkan giginya keras, cahaya keemasan dilepaskan dari mata Long Haon sebagai kekuatan yang menentukan meledak dari tubuhnya. Api emas gelap yang intens menyala. Sama seperti yang dilakukan Tian Qing ketika didorong ke sudut, saat ini dia menyalakan api hidupnya sendiri. Bagaimanapun, sebagai dewa pilihan, penyalaan api kehidupan Long Haon menghasilkan hasil yang jauh lebih besar daripada Tian Qing. Ilusi Dewi Cahaya yang muncul sebelumnya muncul sekali lagi, dan dengan pedang gandanya yang membawa niat pedang yang dalam, dia dengan paksa memotong dua pembangkit tenaga iblis dari langkah ketujuh. Kedua pedangnya secara harmonis mengeksekusi serangan Asura, meledak melawan pukulan pedang merah iblis dari langkah kedelapan, memaksanya lima langkah menjauh. Chapter 409 Tubuh Sebagai Perisai Sebuah tombak hitam diam-diam menyerang dari langit yang luas, tapi itu tidak ditujukan pada Long Haon tetapi pada Cahaya, yang berada di saat-saat terakhir kebangkitannya. Putus asa menyebarkan sayap emas spiritualnya untuk memenuhi tombak itu dengan kekuatan penuh, Long Haon dengan paksa menangkisnya, tapi sayap spiritual emas juga tidak bisa menanggung beban berat ini. Mereka hancur di bawah dampak dan terkoyak, membawa lubang besar. Retakan! Sebuah pisau besar dengan keras menghantam bahu mitril foundation armor, meninggalkan lekukan yang dalam. Sebuah suara pecah kekerasan datang dari bahu Long Haon, dan seluruh sisi kirinya mati rasa. Bang! Mengangkat lututnya, dia menangkis kerucut besar lain yang ditujukan ke perut bagian bawah cair. Mitril foundation armor pada akhirnya tidak maha kuasa, dan orang bisa melihat kaki kiri Long Haon di pelintir ke belakang. Itu terlihat retak. Tapi meski begitu, matanya masih memiliki tampilan yang sama. Dengan tegas bergegas ke samping, dia menggunakan tangan kanannya yang masih bisa bergerak untuk meraih cair. Long Haon melingkarkan lengannya di pinggangnya dan menggunakan punggungnya yang lebar untuk menghentikan bola cahaya ungu yang ditujukan padanya. Di tengah ledakan yang mengerikan, Long Haon tiba-tiba tidak membiarkan cair mengalami kerusakan apapun, tapi dia tidak bisa membantu tetapi meludahkan seteguk darah menodai helm mitril foundation armornya. Dia hanya bisa melakukan ini karena, setiap kali dia menghadapi serangan, dadanya membuncah dengan cahaya keemasan yang melindunginya. Kalau tidak, dia pasti sudah dicabik-cabik oleh iblis-iblis ini. Roa'a Teriakan kemarahan yang luar biasa, bangga, tidak mau dan penuh dendam, tiba-tiba bergema di sekitar, dan kilatan cahaya ungu besar tiba-tiba keluar dari Hauiwe. Baik itu Ahbau atau semua iblis lain yang ada, semuanya dibubarkan secara mengerikan oleh cahaya ungu itu. Ekspresi Ahbau akhirnya dipenuhi dengan keterkejutan yang berbeda, argh, mati. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Dengan keras di bawah, Hauiwe akhirnya menoleh untuk melihat Long Haon. Melihat dia, Long Haon akhirnya mengaktifkan tengkorak emas di dadanya, menghasilkan cahaya keemasan yang menyelimuti Chayar, Hauiwe dan dia. Saat itu, cahaya abu-abu terakhir akhirnya menyatu ke dalam tubuh Chayar, dan tangan kanan Chayar dengan kuat menggenggam sabit abu-abu besar itu. Dengan kilatan cahaya keemasan, dua manusia dan binatang itu langsung menghilang, hanya meninggalkan kilatan ungu di langit saat Eternal Melody memindahkan mereka ke Tower of Eternity. Melarikan diri? Mereka benar-benar melarikan diri? Ahbau berteriak mencari-cari di langit, tapi matanya dipenuhi ketakutan. Benar, itu adalah ketakutan. Ketakutan ini tidak dibawa kepadanya oleh Long Haon, tapi sinar ungu terakhir itu. Dikepung oleh enam tim penghilang pemburu iblis, kedua pasukan pemburu iblis akhirnya lolos tanpa satupun korban jiwa. Tidak hanya itu, mereka berhasil menangkap Yuyi dalam prosesnya, dan merenggut nyawa delapan demon hunter remover. Pertempuran ini bisa dikatakan sebagai kekalahan telak bagi Ahbau. Kalian semua tinggal di sini untuk menghadapi akibatnya. Ahbau menjerit pelan, mengepakan sepasang sayap di punggungnya, dan terbang ke langit. Bahkan tidak memberi dirinya waktu untuk pulih dari luka-lukanya, dia langsung bergegas kembali ke arah kota Intimodu. Menara Keabadian Yuyi berdiri di sana, dengan ekspresi kosong di wajahnya. Sejak Long Haon teleport dia ke tempat ini, dia dalam keadaan ketakutan. Napas maut yang kuat memenuhi udara. Itu bukan bau kematian yang sama seperti dari elemen kegelapan, tetapi keheningan mematikan yang tak tertandingi, memancarkan perasaan kematian yang akan segera terjadi. Dia jelas ingat instruksi Long Haon, dan dengan demikian tidak berani bergerak sedikitpun sejak tiba. Dia hanya berdiri di sana, benar-benar kaku. Untungnya, niat membunuh sedingin es dari cair yang hampir membekukan darahnya menghilang secara bertahap di tempat ini. Bisakah? Bisakah mereka kembali hidup-hidup? Yukamu tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Demi dia, Ahbau bersedia memberi dua pasukan pemburu iblis kesempatan untuk melarikan diri, jadi tetap tidak tergerak oleh hal itu tidak mungkin baginya. Namun, dia semakin tidak ingin melihat Long Haon dan cair mati, dan itu bukan hanya karena pembatasan yang diberikan padanya. Waktu berlalu sangat, sangat lambat, dan Yuye tenggelam dalam keadaan kosong di sini. Akhirnya, setelah beberapa waktu berlalu, kilatan emas tiba-tiba menembus kegelapan, dan segera, seekor binatang besar dan dua sosok muncul di depannya. Long Haon jatuh ke tanah tepat setelah muncul, dan cair masih dalam postur tegat. Empat kepala Hauyue jatuh ke tanah tepat setelah muncul, dan dia berbaring, matanya terpejam. Tubuhnya masih memancarkan cahaya ungu samar. Tepat sebelum tertidur lelap, Little Light mengangkat kepalanya dengan susah payah, memancarkan cahaya keemasan di Long Haon, memberikan penyembuhan untuk tubuhnya. Kembali, mereka semua kembali. Hauyue segera merasa gembira mendengar berita besar ini, tapi dia menjadi cepat terpanah saat melihat keadaan putus asa Long Haon. Bahu kirinya benar-benar patah, dengan lengan terkulai lemas dan tak bernyawa. Kaki kanannya tertekuk ke arah yang salah, dan Mithril Foundation Armor memiliki lekukan besar berbentuk belahan di punggungnya. Tulang-tulang di punggungnya hancur berkeping-keping, dan kondisinya tampak kritis. Dari Long Haon saat ini, dia benar-benar tidak merasakan nafas kehidupan sedikitpun. Dia? Kenapa dia mengalami luka parah seperti itu? Karena dia bisa berteleportasi ke sini, bagaimana itu bisa terjadi? Menatap tak bernyawa di Long Haon yang tidak sadar, dia benar-benar tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Setelah waktu yang lama, dia kembali ke akal sehatnya, merasa malu, dan bergegas ke sisi Long Haon dengan tergesa-gesa. Berjongkok di sampingnya, dia dengan hati-hati memeriksa kondisinya. Dari Mithril Foundation Armor yang menutupi seluruh tubuh Long Haon, darah terus merembes keluar. Mithril Foundation Armor memiliki desain yang sangat detail, dengan setiap bagiannya menyatu dengan baik dengan yang lain. Mencari waktu yang lama, Yui akhirnya menemukan celah di bawah ketiaknya, dan dengan hati-hati membuka baju besi itu sedikit demi sedikit. Dengan kilatan cahaya perak, Mithril Foundation Armor memisahkan diri dari tubuh Long Haon dan kembali ke bentuk kotak perak, memancarkan gelombang cahaya yang lembut, sementara itu meregenerasi dirinya sendiri. Ketika Yui melihat keadaan Long Haon di bawah baju besinya, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan getaran dingin mengalir di tulang punggungnya. Long Haon saat ini berada dalam kondisi terpencil. Luka yang dalam menutupi seluruh bahu kirinya. Dagingnya benar-benar terkoyak, dan bahkan tulangnya pun terlihat. Tubuhnya benar-benar berlumuran darah, dan kaki kirinya tertekup dengan aneh. Seluruh punggungnya tertusuk dengan darah yang terus-menerus keluar dari mulut dan hidungnya. Wajah tampannya pucat pasi. Bahkan seorang pendeta yang tangguh tidak akan berdaya ketika menghadapi kerusakan serius seperti itu. Cedera yang paling parah adalah tulangnya yang hancur, dan kehilangan darah yang terus-menerus dari luka yang tak terhitung jumlahnya. Yui sangat hati-hati memeriksa napas dan detak jantung Long Haon. Napasnya tampak tak terlihat, dan detak jantungnya sangat lemah. Di dadanya, kalung dengan tengkorak emas memancarkan cahaya lembut, seolah melindungi hatinya. Itu menyelamatkan hidupnya, tapi setelah mengalami kerusakan serius, Yui tidak tahu bagaimana dia bisa sembuh. Secara khusus, mengenai kerusakan pada tulangnya, jika sesuatu menjadi buruk, itu bisa berakhir dengan cacat seumur hidup. Cahaya masih berdiri di sisinya, mempertahankan postur awalnya, tetapi roh pembunuh yang dipancarkan darinya menunjukkan fluktuasi yang tidak stabil dan tubuhnya juga gemetar ringan. Selama saat-saat terakhir kebangkitannya, meskipun dia sudah menyerap semua warisan yang diberikan kepadanya, dia pada akhirnya dipindahkan secara paksa ke ruang lain tanpa menyelesaikan harmonisasinya, sehingga energi spiritualnya berada dalam kekacauan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Yui cemas melihat Long Haon, gelisah seperti kucing. Menjadi elemen kegelapan, dia tidak berani mencoba membantu dengan menyembuhkan Long Haon, karena ini hanya akan memiliki efek sebaliknya. Selama pertempuran melawan Ah Bao, sepertinya Long Haon tidak kalah tapi sebenarnya, dia bukan tandingan Ah Bao. Kesenjangan energi spiritual antara mereka berdua terlalu lebar, dan terlebih lagi, dengan Ah Bao menjadi penerus klan naga iblis. Pada awal pertempuran itu, Long Haon telah diam-diam mengambil pil pengapian spiritual yang baru dibuat yang dibuat oleh Lin Xin, mengaduk potensi seseorang ketingkat yang ekstrim. Pil pengapian spiritual ini tidak menghasilkan amplifikasi sebesar pil meledak spiritual, tetapi durasinya sangat lama, dan efek penguatannya luar biasa. Tapi itu memiliki efek samping yang lebih kuat. Dengan memeras potensi yang berlebihan, sangat mungkin menyebabkan luka permanen. Agar rekan-rekannya dapat pergi dari sana hidup-hidup, Long Haon sudah melakukan yang terbaik mulai dari saat itu. Meskipun ia berhasil menerobos ke langkah ketujuh, cerukan yang berlebihan membuatnya memasuki keadaan yang sangat berbahaya. Pada saat-saat terakhir, untuk membela cair, dan memberinya waktu sebanyak mungkin untuk kebangkitannya, Long Haon tidak menyisihkan biaya apapun untuk bertindak sebagai perisai cair. Jika tidak, jika dia tidak bisa sepenuhnya menyerap kekuatan dari warisannya, hidupnya sangat mungkin dalam bahaya. Meskipun Long Haon saat ini hampir mati, wajahnya menggambarkan senyum yang tenang. Bertahun-tahun yang lalu, dia memberitahu ayahnya bahwa dia ingin menjadi ksatria penjaga karena dia ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dan hari ini dia berhasil mencapai itu. Untuk cair tercinta, dia hampir mengorbankan hidupnya sendiri. Jika bukan karena permohonan Hau Yue dan tatapannya yang dipenuhi dengan keputusasaan di wajah Hau Yue, dikombinasikan dengan dan pertimbangan Long Haon tentang keselamatannya, dia mungkin akan bertahan bahkan bertahan lebih lama di sini. Yang dipilih dewa tetaplah seorang manusia, dan karena itu juga akan mati ketika dilukai dengan luka yang mematikan. Long Haon memiliki perlindungan dari eternal melody, material foundation armor, dan dapat berbagi beberapa kerusakan yang diberikan kepadanya dengan rekan-rekannya, tetapi vitalitasnya masih menurun dengan cepat. Luka internal dan eksternal yang serius telah melucuti energi hidupnya, dan saat penyalaan jiwanya berangsur-angsur-surut, bahkan jiwanya yang kuat dalam bahaya untuk dibubarkan. Tepat saat Yue tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan ingin membantu dengan setidaknya membalut beberapa luka Long Haon, suara dendam tiba-tiba bergema, Aku benar-benar tidak ingin datang ke tempat yang jahat dan mematikan. Apa yang telah Anda lakukan untuk berakhir di negara ini? Di bawah mata terkejut Yue, cahaya hijau samar menggelegar keluar dari perut Long Haon ini. Dan cahaya hijau ini dipenuhi dengan nafas kehidupan. Saat lampu hijau menyatu, sebuah gerbang berwarna hijau secara bertahap terbentuk, dari mana kaki telanjang kecil yang ramping dan cantik muncul, melangkah keluar dari gerbang yang terang itu. Chapter 410 Menggunakan Tubuhnya Sebagai Perisai 2 Dikelilingi oleh riat cahaya hijau, kaki kecil yang cantik menyentuh tanah, dan seorang gadis kecil, cantik seperti sepotong batu giyok, muncul dari gerbang. Rambut biru mudanya disisir menjadi dua kuncir bergoyang di kedua sisi kepalanya, dan wajah kecilnya yang lembut terlihat sangat seperti anak kecil. Bahkan saat dia mengerutkan alisnya, dia terlihat sangat imut. Anda? Yuye berteriak ketakutan. Dia jelas mengenali gadis ini sebagai salah satu dari mereka yang menimbulkan kerusakan besar pada kelompok penerus Dewa Iblis di Illusory Paradise. Setelah itu, dia menyadari bahwa gadis kecil ini bukan hanya target Ahbao, tapi juga target Kaisar Dewa Iblis, meskipun Ahbao tidak memberitahunya tentang rahasia terbesar yang melibatkannya. Yesyaolei mencubit hidungnya sendiri, bau kegelapan yang mengganggu, menjauhlah dariku. Meskipun kamu adalah sekutunya, aku tetap tidak menyukaimu. Mengatakan itu, dia tidak lagi memperhatikan Yuyei dan berjongkok di dekat Long Haon. Melihat Long Haon dalam keadaan seperti itu, Yesyaolei tidak bisa menahan kerutan alisnya lebih jauh, meskipun poin baik dari Skion of Light berbeda dalam dirinya, yang buruk juga jelas. Untuk mengubah dirimu menjadi seperti itu tanpa banyak alasan, dan membuatku datang ke tempat yang menjijikkan ini, kau benar-benar menyebalkan. Meskipun dia mengatakan ini, kedua tangannya sudah mulai bergerak. Tangannya yang cekatan menyentuh dada Long Haon, dan cahaya hijau lembut segera menyebar dari tangannya. Dalam waktu beberapa nafas, seluruh tubuh Long Haon ini dipenuhi dengan warna hijau muda aura kehidupan ini. Tangan halus Yesyaolei bergerak ringan dan berirama, dan setelah merenung sebentar, dia dengan hati-hati membalikan tubuh Long Haon, membaringkannya di perutnya. Ketika tangannya memeriksa kembali hancur Long Haon, wajahnya segera memiliki tampilan terkonsentrasi. Dengan cahaya hijau pekat yang menyebar, aura kehidupan yang kaya dan kuat jelas terasa tidak sesuai dengan aura kematian di dalamnya. Tapi aura kematian yang kuat yang ada di menara keabadian jelas tersebar sampai batas tertentu. Yesyaolei berlutut di tanah, dan saat ini, pantatnya yang montok tersangkut saat punggungnya menelusuri lengkungan, tangannya perlahan membuat gerakan mengangkat. Segera, orang bisa dengan jelas melihat punggung Long Haon yang awalnya hancur kembali bengkak, dan lampu hijau pekat terus mengalir ke dalam tubuhnya. Seluruh proses ini sangat lambat, tetapi sangat efektif, dan punggung Long Haon secara bertahap mendapatkan kembali bentuk aslinya. Yesyaolei sekali lagi mengangkat kedua tangannya dan ujung jarinya bergelombang, benang berpindah dari satu bagian tubuh Long Haon ke bagian lain, dan samar-samar, suara kontak antara semua tulang di tubuh Long Haon terdengar. Setiap kali jari didorong ke tubuh Long Haon, dia sedikit gemetar. Gerakannya semakin terlihat seperti seseorang yang menggunakan benang hijau untuk membuat kain. Dengan kilatan hijau, gerakannya diamati oleh Yuyei yang terlihat terpesona dan tercengang. Setelah hampir seperempat jam, gerakan Yesyaolei secara bertahap melambat, dan akhirnya tangannya jatuh ke punggung Long Haon. Sepertinya dia menggosok punggungnya sejenak, sebelum dia membalikkan tubuhnya, sekarang berbaring telentang. Yuyei hati-hati memperhatikan kondisi Long Haon selama ini, dan setelah melalui penyembuhan Yesyaolei, dada Long Haon akhirnya mulai menunjukkan gerakan. Hidupnya untungnya tidak terpengaruh oleh kecelakaan itu. Itu membuatnya diam-diam mengendurkan napasnya. Saat Long Haon dihidupkan kembali oleh Yesyaolei, Yuyei juga mulai memikirkan semua ini. Untuk Long Haon menderita luka seperti itu, satu-satunya kemungkinan adalah Ahbao bertindak melawannya. Tapi dengan dia di tangan Long Haon, bagaimana mungkin Ahbao memiliki kepastian untuk bisa menyelamatkannya? Menjadi sangat cerdas, Yuyei tampaknya telah menyadari sesuatu, dan rasa sakit dan penderitaan yang besar mengikuti di hatinya. Dia sepertinya tidak mau terus memikirkan ini, tetapi jawabannya sudah jelas di hatinya. Yesyaolei melanjutkan penyembuhannya, dan setelah menangani luka yang hampir fatal di punggung Long Haon, dia mengoperasi bahunya selanjutnya. Kali ini, karena itu adalah cedera eksternal, Yuyei bisa dengan jelas melihat tangan Yesyaolei bergerak berirama, mengeluarkan jejak hijau setelah bersentuhan dengan tulang, otot, dan saluran energi Long Haon yang patah. Sama seperti penciptaan sebuah karya seni, tulang-tulangnya disatukan kembali, dan hal yang sama berlaku untuk otot dan salurannya. Lampu hijau lembut menghasilkan kelengketan terbaik, dan hanya dalam waktu singkat, semua luka sembuh dari sebelumnya. Bahkan tidak ada bekas luka yang terlihat. Setelah bahunya datang kakinya. Dan setelah kaki kanan Long Haon sembuh, Yesyaolei mengikuti dengan memijat seluruh tubuhnya. Dari awal hingga akhir, perasaan paling berbeda yang dimiliki Yuyei adalah bahwa energi kehidupan yang intens terus memasuki tubuh Long Haon, membangkitkan potensi terpendamnya sambil mengisi kembali energi vital yang dikonsumsinya. Meskipun Yuyei tidak memiliki pemahaman tentang imam manusia, dia benar-benar yakin bahwa bahkan imam manusia terbaik tidak mungkin bisa menyembuhkan luka Long Haon dalam waktu yang singkat. Dan lebih jauh lagi, tampaknya tidak ada gejala sisa yang tersisa. Kekuatan penyembuhan ini berasal langsung dari kekuatan vital alam yang agung, membuatnya benar-benar bertentangan dengan logika. Apa yang terjadi di ilusori Paradise? Bagaimana dia bisa merobek ruang untuk sampai ke sisi Long Haon? Tepat saat Yuyei diam-diam khawatir, Ye Xiaolei mengangkat tangan kanannya, menunjuk jari di antara alis Long Haon, Hei, kamu harus bangun sekarang. Saya sangat lelah. Erangan ringan keluar dari mulut Long Haon, dan setelah tubuhnya sedikit bergetar, kedua matanya perlahan terbuka. Kembali ke akal sehatnya, Long Haon merasa bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kehangatan, namun dia tidak bisa menggunakan sedikitpun kekuatan. Dengan tampang lelah, dia menghadapnya, dan tangan kecilnya yang gemuk melambai di depan matanya, Hei, kau bodoh sekali. Anda baru saja membuang setengah hari energi dari saya. Beruntung seseorang tidak terinfeksi dari kebodohan orang lain. Itu kamu? Bagaimana kamu bisa ke sini? Apa kau baru saja menyelamatkanku? Long Haon kosong menatap Yesya Olei, secara bertahap mendapatkan kembali akal sehatnya, dan berjuang untuk duduk, tapi tidak sedikitpun kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Tentu saja, akulah yang menyelamatkanmu. Siapa lagi selain aku yang bisa menyembuhkanmu ke keadaan yang begitu baik? Hei, berhenti bicara, lukamu terlalu berat. Anda perlu berbaring selama 12 jam jika Anda tidak ingin gejala sisa pada Anda. Kamu benar-benar bodoh sampai batas, lebih memilih menghadapi kematian daripada segera kembali ke tempat yang menyebalkan ini. Namun, saya benar-benar menemukan sisi idiot Anda cukup lucu. Dan cair. Long Haon tidak sabar bertanya. Yesya Olei mengungkapkan wajah tercengang, dan Anda tidak segera berterima kasih kepada dermawan yang menyelamatkan hidup Anda. Apakah kamu benar-benar bodoh? Terima kasih. Dan cair. Seolah mengakui kekalahan melawannya, Yesya Olei menyingkir dan menunjuk ke belakang, dia ada di sana, jangan khawatir. Long Haon mengikuti arah jarinya, memang menemukan cair berdiri di sini. Tapi tepat saat ini, tubuh cair menunjukkan sedikit gerakan dan penampilannya yang membosankan kembali bersemangat. Cair. Long Haon memanggil dengan ringan. Yesya Olei secara alami juga memperhatikan perubahan pada cair. Oh, dia juga bangun. Tubuh kaku cair berangsur-angsur mengendur, tapi matanya sekali lagi terlihat bingung. Melihat Long Haon berbaring ke tanah, sebelum melihat Yesya Olei dan Yuye, dia tiba-tiba melepaskan aura dingin di sekelilingnya. Hati-hati. Yesya Olei berteriak, tiba-tiba melemparkan dirinya ke Long Haon, menahannya dan segera berguling bersama tubuhnya. Detik berikutnya, dengan kilatan cahaya abu-abu, dengan sedikit suara letupan, sabit raksasanya memotong tanah seperti tahu. Yesya Olei benar-benar halus, dan melihat dia memegang Long Haon benar-benar lucu. Meskipun demikian, pada saat ini tidak ada yang tertawa. Berhenti. Apakah kamu gila? Dengan lambayan tangannya, Yesya Olei menciptakan penghalang berwarna hijau tua di depan cair, mendorong tubuhnya beberapa meter ke belakang. Namun, sabit besar cair yang mengerikan hanya berkedip, sebelum layar pelindung hijau tua itu menghilang, terbelah menjadi beberapa bagian. Suara dingin itu terdengar penuh dengan niat membunuh, siapa kalian semua? Tindakan tiba-tiba cair juga membuat Yuye sangat ketakutan. Dengan cepat berlari ke samping, Yesya Olei berteriak dengan marah, jadi kamu benar-benar marah, sampai-sampai tidak mengenalinya. Cair blanket keluar, melihat Long Haon sebelum ringan, menggelengkan kepalanya, tentu saja saya tidak mengenalinya. Hanya siapa? Siapa aku? Dia tampak bingung, tapi untungnya roh pembunuh yang memancar darinya sangat lemah. Yesya Olei berteriak dengan marah, dia laki-lakimu. Setelah dia membayar sebanyak itu demi kamu, hampir kehilangan nyawanya, jangan bilang kamu bahkan tidak mengenalinya. Apakah kamu bahkan punya hati? Wajah cair mengerut. Menurunkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri dan pada sabit besar di tangannya, dia kemudian mengarahkan pandangannya pada ketiganya di depan matanya, tapi, aku benar-benar tidak tahu siapa aku. Anda mencoba untuk menipu saya bukan? Mereka yang menipuku harus mati. Mengatakan itu, dia mengangkat sekali lagi sabit di tangannya. Cair Cair Ada apa dengan Anda? Long Haon memanggil dengan waspada. Wajahnya penuh kecemasan, dan ketika cair menatapnya, sabit di tangannya, akhirnya berhenti. Aku, sepertinya aku sangat mengenalmu. Kamu seharusnya tidak menjadi orang jahat. Suara dingin cair muncul segera agak lebih lembut, dan dari awal sampai akhir, dia melihat kedua mata Long Haon, seolah-olah mencoba untuk mengatakan sesuatu, tapi sangat cepat. Dia membenamkan kedua tangannya ke wajahnya, mengeluarkan tangisan kesakitan. Sabit besar di tangannya menghilang saat itu juga. Cair, bagaimana kabarmu? Long Haon benar-benar tidak mengharapkan perubahan ini terjadi setelah kebangkitan cair. Dia sebenarnya tidak mengenalinya, dan bahkan sepertinya telah melupakan dirinya sendiri. Ye Xiaolei juga memiliki pandangan kosong, lalu bergumam, berhentilah bermain amnesia. Hanya ada apa denganmu? Setelah tidak kurang dari seperempat jam, cair akhirnya memulihkan ketenangannya. Ketika dia melihat kembali ke Long Haon, dia merasakan sakit hati yang lain. Siapa? Siapa aku? Dan siapa anda? Kenapa? Kenapa aku tidak memikirkan apa-apa? Sekian cerita novel berjudul Tron Afsol untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Be, Be. Terima kasih telah menonton